Intro Selama masa PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, banyak pihak yang terdampak dan semakin terpuruk. Salah satunya para pedagang di ITC Kebon Kelapa Kota Bandung. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelum ananya pandemi COVID-19, toko yang buka di ITC Kebon Kelapa Bandung ada sekitar 2.700 toko. Namun seiring berjalannya waktu, banyak toko yang gulung tikar dan sampai detik ini terhitung 459 toko yang masih bertahan di masa kebijakan PPKM level 4 ini. Menurut Berri Berlian, selaku pengurus ITC Kebon Kelapa Bandung, pelaku usaha yang berada di ITC ini merupakan pelaku UMKM dan penghasilannya murni hasil berjualan di toko. Maka dari itu sangat miris ketika terjadi penutupan toko di masa pandemi saat ini. Kami di sini selaku pelaku usaha sangat prihatin, sangat banyak pedagang yang menjerit, karena ITC Kebon Kelapa ini pelaku usahanya itu UMKM semua. Semestinya menjadi perhatian buat pemerintah kota Bandung, apalagi ITC ini di bawah naungan Pemumda. Semestinya ITC diperhatikan dan di, apa namanya tuh, saya sih kalau menginginkan ada orang-orang pemerintah daerah yang langsung sidak ke sini, melihat kondisi ITC seperti apa. Jangan sampai ITC ini menjadi rumah hantu, karena sekarang sangat miris juga gitu kan, toko yang buka cuma 459 toko, sedangkan sebelum pandemi ini ada 2.500 toko, kurang lebih seperti itu. Dampak pandemi pun sangat terasa, apalagi di masa PPKM seperti saat ini, ketimpangan ekonomi yang sangat luar biasa dirasakan oleh seluruh rapisan masyarakat, khususnya para masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap seperti para pedagang yang sumber pencaharian utamanya murni dari berjualan. Saya dan rekan-rekan masih tetap berusaha untuk bertahan, karena satu alasan. Kita bertahan untuk hidup, hidup untuk bertahan. Jadi, apapun yang terjadi dengan situasi yang serba sulit ini, saya rasa kami bertahan juga itu bukan sebuah kemauan, tapi itu memang pilihan yang harus tetap kita jalani. Karena pandemi ini kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir, tapi kehidupan ini harus tetap kita jalani. Indonesia diharapkan bisa kembali bangkit dari keterpurukan saat pandemi. Untuk membangun perekonomian negara agar pulih dengan cepat, haruslah menjadi tanggung jawab bersama. Untuk kebijakan PPKM ini memang aturan pemerintah, tapi kita selaku konsumen atau masyarakat kecil, ya otomatis agak sedikit kerugian lah istilahnya. Dengan keberadaan di lapangan, contoh model toko-toko tutup segala dan itu ini, fasilitas kendaraan dan lain sebagainya agak menghambat. Selain pemerintah bisa lebih bijak lagi ketika membuat kebijakan, alangkah lebih bijak lagi juga memperhatikan dan melihat kondisi ITC yang sempat menjadi perbincangan bahwa ITC seperti rumah hantu. Apalagi jika ditinjau lebih jauh, ITC berada di bawah naungan pemerintah. Demikian kondisi terkini ITC Kebun Kelapa Bandung pada masa PPKM berlangsung. Saya Lydia Dwi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Post TV.